Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Nulu Nur Hamida bersama Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Ihsan Agung Widyo Wibowo melakukan pengecoran bersama dalam program TMMD reguler ke-109 di Desa Jatiwarno, Karanganyar. Beginilah aksi anggota Komisi 4 DPR RI Nulu Nur Hamida saat melakukan pengecoran jalan dalam program TMMD reguler ke-109 di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jati Puro, Karanganyar. Tak sendirian, aksi ngecor jalan dilakukan bersama-sama dengan Komandan Kodim 0727 Karanganyar, Letkol Infantri Ihsan Agung Widyo Wibowo dan Kepala Desa Jatiwarno, Catur Sujito. Lulu mengatakan aksi ngecor jalan merupakan pengalaman yang luar biasa. Meski perempuan, tetapi bagi Lulu hal itu bukan sesuatu yang hebat karena ia sendiri sering bersinggungan dengan tanah, lumpur, dan juga air. Ya, saya kira itu pengalaman yang keren. Saya tahu ini bukan sesuatu yang hebat seolah saya tidak pernah menyentuh lumpur. Tentu kerja sehari-hari kita sebenarnya juga bersinggungan sekali ya dengan tanah, dengan lumpur, dengan air. Tetapi ini menarik kenapa? Karena ini kita kerjakan bersama-sama. Ini menyatukan semua energi yang terbaik lah. Ada Kepala Desa, ada warga masyarakat yang menyumbangkan tenaganya, ada bapak-bapak TNI yang hadir ya memfasilitasi, menjebatani kepentingan warga desa dengan stakeholder terkait dan kemudian ada saya sebagai anggota DPR. Jadi saya kira ini contoh yang sangat baik, apa yang baru saja terjadi, termasuk pengalaman pribadi saya, ngecor gitu. Mudah-mudahan ini nanti jalannya berkah, manfaat ya, bisa dijaga, bisa ya membantulah warga desa maksimal. Kegiatan ngecor bersama dinilai sangat menarik karena dikerjakan secara bersama-sama, sehingga kemanunggalangan antara wakil rakyat, TNI, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.